Intro PLT Sekretaris Daerah Aceh, Dr. Handes Muhammad Di Warsya MSI menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan fiskal nasional dan daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal itu disampaikan di Warsya saat membuka loka karya penyelarasan kebijakan fiskal kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional dan KUA PPAS bagi pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten Kota Saaceh yang digelar di Gedung Serbangunasetda Aceh pada Rabu 30 Oktober 2024. Muhammad Di Warsya mendekankan bahwa sinergi ini sangat penting untuk mencapai target kinerja makro daerah, pendanaan program prioritas pemenuhan belanja wajib serta penyesuaian arah pelaksanaan anggaran di Aceh. Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan fiskal harus selalu berorientasi pada kepentingan publik termasuk pemulihan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, penurunan kesenjangan sosial serta penciptaan lapangan kerja. Di Warsya juga menegaskan pentingnya kerjasama yang erat antara pemerintah daerah dan legislatif serta pemahaman mendalam mengenai regulasi terkait agar kebijakan yang diambil nantinya dapat diimplementasikan secara tepat dan konsisten ujarnya. Sementara itu Direktur Implementasi Program Skala Theodor Weohau menjelaskan bahwa sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar merupakan kemitraan antara pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia yang bertujuan mendukung pengentasan kemiskinan dan juga menurunkan kesenjangan antar daerah melalui kebijakan yang lebih efisien dan efektif. Program ini berlangsung sejak tahun 2023 lalu hingga 2030 mendatang di beberapa provinsi termasuk Provinsi Aceh.